Jadi aneh menurut siapa dulu gitu loh Karena secara konologis buat saya apa yang diceritakan masuk asal Dan cara dia berekspresi ketika ditanya, ketika dia kemudian menangis Itu normal, tarikan bahwa alis, pinggir alisnya turun, pinggir bibirnya turun segala macem Itu orang sedih, orang sedih beneran gitu Dan responnya spontan nangis, hidungnya berubah warna pelan-pelan Itu nangis beneran memang nangis karena saat luka, sakit gitu loh Baik Pak, ini kan banyak, bukan banyak sih Misalnya ada beberapa yang mencurigai bahwa tak para sendiri disini Apa ya, mungkin sedang menutupi atau sedang melindungi seseorang nih Pak Karena kan mungkin banyak yang bercerita, banyak yang mengira bahwa Kok gelagatnya kayaknya ada yang harus dia tutup-tutupi Sampai dengan tadi CCTV itu kemarin keluar Pak Menurut Pak sendiri, apakah memang itu seperti itu benar Atau memang, oh enggak memang dia nunggu hasil buktinya dulu Baru dia baru statement Gini, apa namanya, sebetulnya buat saya ya Yang dilakukan Tamara justru benar Enggak boleh loh, gitu loh Mendahului penyitik atau mendahului proses penyitikan Itu bisa malah kena undang-undang ITE Kalau disebar duluan, terus sudah ngomong Mengarahkan opini hukum Banyak sekali kasus-kasus Walaupun misalnya pun misalnya Orangnya salah Kita enggak boleh loh, gitu Secara hukum ya, kalau kita secara hukum Itu ngomong di depan itu berkuar-kuar Segala macam itu enggak boleh Gitu loh Sekarang saya tanya, berapa banyak netizen melakukan kesalahan fatal Ada orang dihujat misalnya Karena dianggap ada orang lapor Dianggap bahwa dia telah di-assault gitu ya Mengalami kekerasan seksual Atau kelecehan dari misalnya seseorang A Kata-kata gitu Ternyata setelah masuk ke penyelidikan polisi Ternyata A itu tidak melakukan justru Si yang korbannya mengaku-korban ini mengaku Ternyata akhirnya merevisi Ngasih tahu ya, dia salah Dia sebetulnya karena punya dendam sendiri dan segala macam Akhirnya ngaku gitu Tapi nama baik A tidak pernah direhabilitasi oleh netizen bahkan Seperti itu Jadi buat saya, apa yang dilakukan tamara malah benar secara hukum Secara hukum Begitu kemudian sudah masuk sebagai TSK Baru ngomong Itu kuasa hukumnya kerja buat saya Ya, perhatiin deh ketika kuasa hukumnya ngomong Tamara beberapa kali itu Menutupi bibir kayak gini Melipat bibir kayak gini Itu menandakan bahwa Itu seseorang yang kalau sedang bicara Itu menyembuh juga sesuatu Tapi saat orang itu belum bicara Mendengarkan orang yang bicara Dia menahan sesebuah informasi di dalam Menahan emosi di dalam Jadi bukan sesuatu yang aneh Kalau kita menganalisa sesuatu dengan perkiraan Rasanya Ya nggak kelar-kelar gitu loh Barang buktinya apa Bahwa tamara kemudian Tanda petik misalnya ya Misalnya dibilang Nutup-nutupin pacarnya Bisa jadi menutup-nutupin dia Tapi nutupin bukan untuk melindungi Nutupin kecurigaan dia sendiri Bisa jadi dia sudah curiga Atau Dia belum curiga karena apa Shok Bisa jadi Nggak mikir apa-apa Udah gitu loh Dan itu gini loh Kayak nggak pernah kehilangan Ada orang kehilangan Bisa jadi dia shok Nggak bisa mikir selama berapa lama Ada yang selama berapa detik Ada yang selama berapa jam Ada yang selama berapa hari Ada yang tahun gitu Misalnya nggak bisa mikir gitu Misalnya Jadi yuk Kita Nggak nebak-nebak Saya ngajak netizen Yuk 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 Boleh Concern boleh Tapi jangan Kayaknya dia begini kayaknya Aduh Biarpun misalnya Terbukti salah nanti Tapi nggak gitu caranya Gitu loh Baik Pak Ini kan juga Setelah CCTV keluar Gitu kan Pak Dan Menurut Bapak sendiri Akhirnya kan ketauan Tersangkanya Dalam pacarnya sendiri Apa sih Pak Yang tersirat dari wajah Seorang Tamara Karena kan sebelumnya Mungkin dia menahan Atau mungkin Seperti Bapak bilang bahwa Dia masih berpikir bahwa Ini beneran nggak sih Pasanganku gitu Nah itu setelah ini Setelah akhirnya Tertangkap menjadi TSK Bapak lihat sendiri Dari wajahnya Tamara Bapak melihatnya seperti apa Gini Ada dua hal yang cukup penting Di sini Yang tidak boleh terlewat Hal pertama adalah Bahwa Jangankan berpikir bahwa Bener nggak sih Jangan-jangan Apakah dia yang bunuh Atau nggak ya Apakah ini kecelakaan Belum tentu seperti itu loh Orang normal Biasanya Bisa jadi mikirnya Sesederhana bahwa Ini bener nggak sih Ini nyimpi nggak sih ya Ini bener nggak sih Anak gue meninggal Bener nggak sih Dia udah nggak ada Bener Mikirnya bisa gitu loh Coba deh Coba semua orang yang pernah kehilangan Rata-rata berpikirnya Pertama adalah Bener nggak sih Si kakak udah nggak ada Bener nggak sih Si abang udah nggak ada Masa sih Nah ini cuma mimpi Ah besok dia ada kok Bangun kok Gitu Itu bisa mikir gitu loh Sebelum berpikir lah Wah kemudian Jangan-jangan dia melakukan Nanti setelah pemikiran itu Mulai selesai Baru mungkin terpikir Hal yang lain Nah ini bagus Ada pihak-pihak Yang tanda petik Membantu The good summer Istilahnya Kalau istilahnya ya Ada orang-orang baik Yang tanda petik Concern Dan harusnya masyarakat Seperti itu Bikin laporan Bukan cuma komen Di media sosial Yang bener adalah Yang bikin laporan Di kepolisian Di polisi Duelan sawit Kalau nggak salah Itu bagus Sangat biasa Itu warga negara Yang konsern Itu yang bener-bener Bener-bener orang baik Itu kayak gitu Orang-orang yang cuma konsern Eh itu berluka kita Tapi jangan-jangan Tapi jangan-jangan Enggak Itu orang berisik Misalnya buat saya Gitu ya Lakukan sesuatu Negara ini Jadi ngaco gini Karena semua orang Pengennya cuma ngomong doang Bukan berbuat sesuatu Gitu Itu satu Yang kedua Lalu dibilang bahwa Kemudian Dia Ada Gimana ya Perasaan dia Segala macam Buat saya Ketika Dinobatkan gitu ya Pacarnya sebagai TSK Dan kemudian keluar Itu di CCTV-nya Buat saya Tangisannya Tangisan sedih Dan rasa sakit sih Kayak orang yang Dihianati gitu loh Buat saya sih Seperti itu Itu sedih beneran Itu nggak dibuat-buat Dan di antara Kesediannya Ketika ada gerakan Sedikit di pinggir Bibirnya Itu Itu nggak suka Itu marah Kayak orang Dihianati Gimana sih Muak gitu loh Jadi Dia sendiri ya Dikorban Yuk Jangan Kita hindari Untuk nuduh dia Macem-macem Kalaupun nanti Terbukti misalnya Ceritanya ada bukti Tambahan Misalnya Tanya ternyata Gimana Ya ada buktinya dulu Jangan nggak ada bukti Terus kita Buat dari konspirasi Sesuka hati kita Wah itu nggak fair Itu namanya Baik Pak Berarti memang Dalam kondisi Ada juga yang Menyatakan bahwa Pas lagi foto-foto Tahlilan Suasana mungkin Dia berusaha Tersenyum Untuk teman-temannya Berarti memang Seuntuk Suasana hatinya Atau mungkin Terpukulnya Sampai sebesar itu Ya Pak Akhirnya dia membuat Bahwa diri dia Wah gue harus Ceria nih Di depan teman-teman Buat saya Ditampilkan Tamara itu Normal Senormalnya Normal Kenapa saya bilang gitu Gitu deh Ada orang kehilangan Ini kan kita bicara Karena dia publik Figur aja Gitu kan Kan responnya Kayak orang normal Ada orang lagi bertukar Mungkin suaminya Istrinya Anaknya Bapaknya Ibunya meninggal Lagi duduk nih Misalnya Lagi dahilan gitu Terus tiba-tiba teman-temannya Dateng Kucuk-cucuk Dateng gitu Dan kan biasa Dia tersenyum Bisa tersenyum sebentar Gitu Kan Suatu hal yang normal Bukan sesuatu hal yang Ajaib Bukan hal yang aneh Gitu kan Jadi buat saya Jadi buat saya Jadi buat saya gak ada yang aneh Dari sini Kalau apun aneh Netizen yang kemudian Bikin-bikin jadi cerita-cerita Gitu Itu yang buat saya Jadi ajaib Gitu loh Bisa jadi Semua kemungkinan selalu ada Kemungkinan bahwa Ternyata tenggelam beneran Itu ada Kemungkinan bahwa Ditenggelamin oleh pacarnya Itu ada Kemungkinan bahwa Tamara gak tahu Itu ada Kemungkinan bahwa Tamara tahu Dan bersmongol Itu juga ada Tapi Suatu hal yang normal Bukan sesuatu hal yang Ajaib Bukan hal yang aneh Gitu kan Jadi Buat saya gak ada yang aneh Dari sini Kalau apun aneh Netizen yang kemudian Bikin-bikin jadi cerita-cerita Itu yang buat saya jadi Ajaib Gitu loh Bisa jadi Semua kemungkinan selalu ada Kemungkinan bahwa Ternyata tenggelam beneran Itu ada Kemungkinan bahwa Ditenggelamin oleh pacarnya Itu ada Kemungkinan bahwa Tamara Tamara gak tahu Itu ada Kemungkinan bahwa Tamara tahu Dan bersmongol Itu juga ada Tapi di arah kemungkinan ini Tanda-tanda mana Mengarahnya ke arah situ Gitu loh Dan perlu kita lihat Jangan kemudian Enak-enak jidat kita sendiri Gitu loh Bikin sebuah skenario Yang Wah pokoknya seru Gitu lah Ya Baik Pak Berarti kalau yang Bapak lihat Yang dari video Berarti memang Tidak ada lagi Yang ditutupi oleh Tamara Atau mungkin Disebunyikan Oleh Tamara Karena kan ini Semua sudah terbongkar Dan proses masih berjalan Pak Atau memang ada Sesuatu yang masih Dia Masih diganjal di diri dia Yang bahwa Ya udah nanti dulu Sampai proses kelar dulu nih Gitu Sejauh ini menurut saya Dia benar-benar Ngikutin kata-katanya Kuasa hukumnya Dan saya rasa Dia benar-benar Apa ya namanya Istilahnya Memberikan keterangannya Hanya pada Penyidik Dan itu buat saya Saya acungi jempol Karena bisa jadi Dia tidak mau Ini semua jadi konsumsi publik Jadi Saya Kalau saya pribadi Saya akan mendukung Proses yang dilakukan Tamara Bukan segala sesuatu Jangan gini loh Netizen itu Jangan mentang-mentang Dia publik figur Semuanya harus dibuka Frontal ke Masyarakat Siapa yang berhak Memuang bawa Ya kan lu kan publik figur Maka harus dibuka semua dong Siapa yang mau publik figur Gak boleh punya personal life Gak boleh punya Kehidupan pribadi Ya Kayaknya sih Gak gitu Gitu Udah kebablasan namanya Kalau kayak gitu Jadi buat saya Apa yang dilakukan Tamara Sudah benar Berarti memang Apa yang disarankan oleh Pengacaranya Lalu dia Mengontrol dirinya Dia itu Agar Masih tetap Rulesnya Itu berarti memang Sudah memang Sebab apa ya Sudah bersikap baik Dan sewajarnya ya Bapak Ya memang Gak ada lagi yang Jadi semua statement Dari netizen yang Babi Bu Bebo Yang maksudnya Yang menjelekan dia Berarti memang Terbantahkan semua ya Pak Gini Banyak netizen Indonesia Itu gak mikir Ketika Nulis Ketika komen Suka-suka hati dia aja Dan itu yang kemudian Menjadi statistik Di luar sana Bahwa netizen Indonesia Paling aktif di media sosial Tapi tingkat Membaca kita itu Rendah Nomor dua Dari belakang Efeknya apa Kita gak mencari tahu Terlebih dahulu Dan kita gak bicara Berdasarkan data Di media sosial Akibatnya Suka-suka aja Ngomong gitu loh Apakah itu Menyakiti orang lain Gak peduli Dan itu buat saya Sangat tidak sehat Dan apakah mau kita Pertahankan seperti ini Jadi perlu orang-orang Yang bisa berpikiran Cukup tenang Yang berpikiran Secara logis Ngikuti nurul Istilahnya gitu Yang kemudian Gak asal ngomong gitu Tanpa bukti Kalau cuma ngelihat Oh itu kayaknya Ekspres kayaknya Loh ekspresi mana Yang kayaknya dia nutup-nutupin Gak mau cerita tentang pacarnya Dia itu nutupin Iya Tapi Terkait kasus hukumnya Proses hukumnya Dan ketika dia sedih Sedih beneran Tarikan-tarikan wajahnya Memang di bagian situ Memang sedih Gitu loh Kasian kan Orang dituduh Yang ini gak ini Saya termasuk yang akan Keras dalam hal ini Karena Buat saya posisinya Tamara Rasanya dia udah kehilangan Anak loh Gitu Sebagai orang tua Buat yang Netizen yang Belum punya anak Gitu ya Dan Apa namanya Asal ngomong Ya mudah-mudahan gak ngalamin Kayak Tamara gitu Dalam hidupnya nanti Tetapi Buat orang yang sudah punya anak Itu sakit loh Kehilangan anak Seperti itu caranya Gitu Gak bisa seenak jidat Kita ngomong Harusnya Harusnya Gitu Cobain aja Ngerasain sendiri Kan gitu Baik Pak Terakhir loh Pak Pesan untuk para netizen Yang baik Biar Supaya mereka Baik dalam Bersosial media Lepak Gitu Bijang-bijang dalam Bersosial media Kata-katanya saya Mungkin ini Kekise Tetapi Kalau kita Terus Mau seenak jidat kita Komen-komen Di media sosial Hati-hati Ini semua Akan membawa Takdir kita Kepada balik lagi Kediri kita Gak ada di Di alam semesta ini Yang kita bisa Seenak kita Melakukan Atau ngomongin Apa itu Mikirin apapun Pasti berbalik pada kita Dengan berbagai macam cara Tuhan oleh kita Sebut sebagai semesta ini Dan Kalau kita nyakitin Orang lain Suka atau tidak Suatu hari Kita akan harus Bayar harga tersebut Itu aja sih Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya